Di pasar tradisional Saka Selabung, Kota Muara II ini, sejumlah kebutuhan pokok mulai naik meski bulan puasa masih beberapa pekan lagi. Sedikitnya tiga komoditas bahan pokok yang naik, yakni telur ayam merah, bawang merah, dan bawang putih. Harga telur ayam merah ini kini menembus Rp45.000 per karpetnya, dari Rp38.000 per karpet. Bawang putih kini menjadi Rp30.000 per kilogram dari Rp25.000, lalu bawang merah sudah menembus Rp35.000 per kilogramnya dari Rp28.000. Untuk kebutuhan pokok lainnya, naik di kisaran Rp200.000 hingga Rp2.000. Menurut pedagang, kenaikan harga kebutuhan tersebut terjadi sejak sepekan terakhir, dan merupakan kebiasaan memasuki bulan Ramadan. Berikut di Rp30.000, ini naik lagi kalau naik Ramadan. Ini kan masih lama, baru masuk ruah ini. Sudah buku yur bang, sudah naik. Pedagang memperkirakan kenaikan harga puncaknya, saat sepekan jelang puasa dan idul fitri mendatang. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komri Ulu Selatan, Sumatera Selatan.